Oke kawan-kawan sahabat saya Jambu, memang dalam berkebun, terutama menanam sebuah tanaman buah ya, tentu itu tidak gampang, tidak mudah. Membutuhkan skill, butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh usaha keras ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus, skill yang maksimal. Oke kawan-kawan sahabat petani Jambu, jadi itulah tadi 4 kesalahan yang saya rangkum, yang saya temukan pada pohon Jambu Madu Deli Hijau saya yang ada di lokasi ini. Kesalahan itu memang saya yang ledor ya, karena ini sudah terlanjur seperti ini, ya mau nggak mau sekarang, penting kita langsung petik saja ya di buah Jambu ini, supaya nanti bisa kita konsumsi. Daripada dia berjatuhan, berserakan seperti ini kawan-kawan. Kan lumayan ya, tidak bisa dimakan nanti kalau jatuh semua. Sekarang kita pukul dulu ya. Alhamdulillah, sore hari ini kita panggil ini ya, buahnya ini ya, cukup banyak. Kalau kita timbang mungkin ini jembus lah, sekitar 5 kg. Dari satu pohon ini ya, di pohon Jambu Madu Deli Hijau saya yang saya tanam di lokasi ini. Karena ini, si buah Jambu ini sudah tata-tata kita petik ya. Cuman yang tersisa ini ya, buah yang masih belum matang, masih cukup 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 cukup. Kita pisahkan saja ya. Padahal ini si pohon Jambunya ya paling usianya kurang lebih sekitar 1 tahun. asal dari sambung samping ya bibit batang jambu lokal, saya sambung dengan engkos jambu madu lili hijau cukup memuaskan jadi ya kita enggak rugilah nanam si jambu madu lili hijau namun sangat disayangkan ini banyak sekali yang bercerakan yang jatuh di bawah lumayan ya bisa kita makan karena itu sudah ada yang busuk ya jadi tadi saya bagikan memang ada 4 kesalahan saya ya, set ledor ketika menanam si jambu madu lili hijau ini sampai dia berbuah seperti ini dan hasil buahnya pun kurang maksimal seperti ini jadi kesalahan-kesalahan tersebut sengaja saya bikin konten di video ini supaya kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi pada kawan-kawan petani jambu yang lainnya ya biar saya saja yang mengalami kejadian seperti ini karena ini sudah selesai juga kita pemetikannya sekarang kita langsung pulang nanti kita masukkan si jambu ini ke kresek kita bawa pulang ya oke kawan-kawan sahabat tadi jambu tadi ya saya sudah pulang ya dari buah jambu ini kita timbang ternyata ini beratnya sekitar 3,7 kg ya ini satu pohon umur baru satu tahun ya alhamdulillah kita bisa panen walaupun ya masih ada beberapa kesalahan yang saya lakukan sehingga tidak bisa fokus merawat ya ada 4 kesalahan tersebut buahnya gak maksimal ada yang kena busuk buah kena lalat buah kemudian ini banyak yang rontok percabangannya juga masih belum maksimal pada si pohon jambu tersebut ya oke kawan-kawan sahabat petani jambu cukup sekian dulu video kita di sesi kali ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh